Kecelakaan lalu lintas terjadi di kota Maumere, Kabupaten Sika, Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 22.30 Wittah. Laka lantas tersebut melibatkan dua buah kendaraan bermotor roda dua jenis Honda CB150R warna merah dan Honda Revo tepat di jalan Trans Maumere-Larantuka, samping toko UD. Sumber jaya, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, para korban yang terdiri dari ayah dan anak serta seorang pemuda dilarikan ke RS UD Dr. TC Hillers Maumere guna mendapatkan perawatan. Pantauan Tribun Flores.com, kejadian bermula dari motor Honda CB150R yang melaju dengan kencang dari arah-Larantuka ke kota Maumere. Dengan kecepatan yang tinggi, motor CB150R tersebut hendak menyalip sebuah motor Revo yang berada di depannya. Diduga karena hilang kendali, motor CB150R tersebut menyenggol motor Revo yang dikendarai oleh seorang bapak yang sedang menggonceng anaknya. Karena tidak bisa mengontrol arah kendaraannya, motor CB150R tersebut menabrak sebuah motor Honda Vino yang tengah terparkir di depan sebuah kiosk di kiri jalan Trans Maumere-Larantuka. Tidak sampai di situ, motor CB150R tersebut terus menabrak tembok sebuah toko yang mengakibatkan tembok samping toko tersebut jebol. Akibatnya pengendara motor CB150R tersebut mengalami luka parah di bagian kepalanya. Sedangkan bapak sama anak hanya mengalami luka-luka ringan di beberapa bagian tubuh mereka. Mendengar suara tabrakan, warga sekitar lalu berhamburan keluar mendekat ke lokasi kejadian. Sesegera mungkin mereka lalu berusaha menolong para korban. Para korban akhirnya dilarikan ke RSUD Dr. TC Hillers Maumere menggunakan sebuah pickup yang tengah melewati lokasi kejadian. Kino, sopir pickup yang mengantar korban ke rumah sakit mengisahkan kondisi pengendara motor CB150R sangat parah. Pasca kejadian anggota polisi dari Polres Sika bergegas menuju tempat kejadian perkara. Setibanya di lokasi kejadian, bersama warga mereka mengamankan kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam laka lantas tersebut untuk dibawa ke Mapolres Sika. Selain itu, petugas polisi juga memintai keterangan warga dan saksi terkait kronologi kejadian tersebut.